Kejelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Nasional Kawasan Desa Gede, Pangga, Kejelakaan Pangga, Kabupaten Aceh Jaya. Satu unit mobil menabrak sebuah tiang listrik. Imbasnya tujuh dari sembilan kejelakaan yang ada di Kabupaten Aceh Jaya mengalami pemadaman listrik. Bagaimana kronologi kejadian ini dan juga kenapa bisa listrik di sana mengalami pemadaman akan dilaporkan rekan Chris Kipintang, reporter dari Serambi News yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda. Halo Rekan Rizki Halo Ya baik silakan Rekan Rizki dengan laporan Anda terkait kejadian ini. Baik deh, terima kasih dan Rekan Tribunus semuanya. Saya akan dilaporkan bahwasannya ada sebuahnya tujuh kecamatan dari sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Jaya pada kemarin hari mengalami pemadaman listrik dari pukul 14.31 hingga pukul 20.38 waktu Indonesia bagian barat. Berdasarkan informasi yang kita terima, pemadaman itu dikarenakan salah satu tiang listrik yang berada di Desa Kedepanga, kecamatan Pangga, Kabupaten Aceh Jaya mengalami patah akibat dihantam ataupun ditabrak oleh satu unit pemobil yang melalui di kawasan tersebut. Informasi yang kita terima dari manajer PLN ULP Calang, ketujuh kecamatan yang mengalami pemadaman itu meliputi kecamatan Pangga, Turun Sabi, kecamatan Setia Bakti, kecamatan Darul Hikmah, kecamatan Sapung Poimit, kecamatan Indra Jaya, dan kecamatan Jaya. Dirinya juga menyampaikan pemadaman itu sendiri dilakukan untuk memberikan keamanan bagi para pekerja PLN dalam melakukan pergantian tiang. Sehingga ia menyampaikan akibat kecelakaan tersebut, siang di kawasan Kedepanga mengalami patah di bagian bawah. Dan juga dirinya menjelaskan membutuhkan beberapa waktu hingga pukul 23.00-23.00 waktu Indonesia bagian Barat, PLN kembali melakukan penormalan listrik di Kabupaten Indra Jaya. Dirinya juga menyampaikan hal itu dikarenakan siang yang ditabrak oleh mobil tersebut merupakan jalur dobel, ataupun ada dua jalur yang berada di siang tersebut. Sementara itu, berdasarkan informasi yang kita terima dari Satuan Polisi Lalu Mintas Polisi Aceh Jaya, mobil yang dikemulikan oleh Muhammad Sujaya Arief, 48 tahun, warga Desa Suka Makmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, menghantam siang listrik setelah mobil yang melaju dari arah melabuh menuju bandar Aceh mengalami kecahban di kawasan tersebut. Namun Alhamdulillah dalam kecelakaan lalu lintas tersebut tidak ada perubahan jiwa, yang dimana pengemudi juga tidak mengalami luka siang trius. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!